Intro Pencarian dan penyisiran korban kebakaran kapal Jack Lila di dok PT Waruna Sipiar telah dihentikan pada selasa petang. Total korban kebakaran kapal Jack Lila berjumlah 29 orang, 7 meninggal dunia, 7 rawat jalan, sedangkan 15 lainnya masih menjalani rawat inap. Namun Kapoldo Sumatera Utara menyebutkan petugas puslap for Cabang Medan belum berhasil masuk ke area palka dan dek kapal untuk melakukan olah TKP. Kita akan merilis untuk rakan-rakan hingga hari ini belum bisa masuk ke lokasi karena kondisi kapal yang belum memungkinkan masih panas di dalam. Sehingga kita tim yang akan memeriksa penyebab kebakaran belum bisa masuk hingga hari ini. Mudah-mudahan dalam waktu 24 jam kondisi kapal sudah meningin, maka tim kita bisa masuk. Terkait peristiwa ini, polisi telah memeriksa 12 orang saksi, namun Kapoldo tidak merinci identitas dan peran saksi. Ahli forensik yang terlibat dalam proses ini menyebutkan kematian korban diakibatkan luka bakar. Kapoldo Sumut Irjenpol Martwani Sormin memimpin serah terima dokumen kematian dan jenasa korban kepada keluarga, didampingi perwakilan PT Waruna Sipiat. Ketujuh jenasa yang sekarang berada di Rumah Sakit Bayangkara sudah berhasil kami identifikasikan. Sehingga malam ini harus kami serahkan kepada ahli waris untuk ditangani prosesi pemakamannya berikutnya. Di sini juga dari pihak perusahaan juga ada, untuk sementara, Koldo Sumatera Utara menetapkan bahwa ini adalah ketelakaan kerja. Namun untuk meneliti asal usul api, tim Laboratorium Forensik Cabang Medan akan membuktikannya. Dari Medan Sumatera Utara, Mutadi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!